Intro Mengawali Lintas Bandunga Malam ini memperingati hari Kartini tahun 2024 Gubernur Kalsel Sahbirinor bersama Ketua Tim Penggerak PKK Hajah Raudatul Jana atau Acil Oda melakukan aksi penanaman ribuan bibit pohon sekaligus pelepas liaran burung perkutut sebagai bentuk konservasi fauna berlangsung di Tampan Hutan Hujan Tropis Indonesia Perkantoran Pemprov Kalsel di Bancar Baru Intro Memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan aksi penanaman ribuan bibit pohon di Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia di lingkungan perkantoran Pemprov Kalsel di Bancar Baru Senin 22 April 2024 Penanaman ribuan bibit pohon melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Pemperencara Kalimantan Selatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Sabire Nur dan Ketua Tim Penggerak PKK Hajah Raudatul Jana atau Acil Oda Kegiatan ini melibatkan ribuan perempuan banua dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi wanita Kita tetap hijau dan bermanfaat bagi masyarakat Boleh kita Bahkan uniknya lagi perempuan berjuluk Acil Jukung Acil Sadap dan Acil Kembang turut terlibat dalam aksi penanaman pohon di peringatan hari Kartini kali ini Gubernur Kalsel yang akrab di Sapa Paman Birin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada semua pihak yang peduli terhadap lingkungan dan terlibat dalam acara penanaman hari ini Tak hanya itu penanaman ribuan pohon juga menandakan banua memiliki perempuan-perempuan hebat Apa luar biasa, sosok-sosok-sosok itu perannya di dalam keluarga tentunya dan selain itu kaum perempuan kita lihat hari ini nyaris tidak kalah dengan kaum mereka Karena itu kita semestinya bisa bergandengan berkerjasama tentunya dalam satu tujuan bersama bulan untuk kesejahteraan banua rakyat kita di Banu Kalimantan Selatan dan menyukur sepenuhnya yang menjadi program pemerintah pusat di dalam menjalankan program-program ini Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan Haja Raudatul Jandah menyebut aksi penanaman pohon ini bukan sekedar simbolis namun memiliki bakna yang mendalam yakni menjaga kelangsungan alam Kalimantan sebagai paru-paru dunia Momentum ini juga untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam kelestarian lingkungan Menyuplai kesediaan oksigen dan menyerap pengeluaran karbon dioksida kemudian juga kalau pertumbuhan penduduk besar tidak linier dengan peningkatan jumlah pangan yang disediakan maka kebayang tak akhirnya suatu saat penduduk ini makan apa karena terjadinya perebutan nah ini juga mohon izin Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi wanita berjasa di 13 kabupaten dan kota Aksi penanaman pohon kali ini juga diwarnai dengan lomba pantun oleh Acil Jukung Pasar Terapung hingga lomba meroncek kembang dengan menyediakan berbagai hadiah menarik Buhail Bancar TV Buhail Bancar TV